Selain Komnas HAM, Polri dan Kompolnas juga mendatangi rumah dinas Ferdisambo di Dorentiga, Jakarta. Hiruasum dan KD Fumas Polri mendatangi lokasi rumah dinas Ferdisambo. Senin fores berpukul 15.20 waktu Indonesia Barat disusul oleh Ketua Harian Kompolnas pada pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Tanpa memberikan keterangan, mereka langsung masuk ke dalam rumah Ferdisambo. Belum diketahui maksud kedatangan Kompolnas ini sebelumnya. Ferdisambo sempat bertemu dengan anggota Kompolnas, Pungki Indarti, beberapa hari setelah pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo juga disebut sempat mendangis di hadapan Pungki. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto pun menepis tudingan adanya komunikasi maupun penerimaan imbalan dari Sambo terkait kasus ini.